Sementara itu, untuk mencegah kerugian selama berlagak di SEA Games beratang, para pemain tim NAS U23 Indonesia yang mengikuti pemusatan latihan di Yogyakarta diingatkan untuk memahami aturan bermain sepak bola. Pelatih Indra Syafri tidak menginginkan para pemain ini melakukan pelanggaran yang dapat berakibat fatal bagi tim Indonesia. Setelah pada akhir pemusatan latihan pekan lalu, kini para pemain sebanyak 28 orang kembali menjalani training camp di Yogyakarta. Dari 30 pemain yang dipanggil hingga latihan perdana kemarin, masih ada dua orang yang belum bergabung. Selain memantapkan kualitas pertahanan dan agresivitas, pelatih menekankan perlunya para pemain ini untuk tetap bermain mengikuti aturan. Pelatih menginginkan tim asuhannya tersebut dapat bermain secara beradab. Ya, kita mau para pemain gak hanya pandai main bola, tapi juga paham peraturan permainan. Makanya waktu dia internal game kemarin, kita ajak wasit untuk memberikan, kemana yang free kick kasih tahu free kick, kemana yang kuning kasih tahu kuning. Di rule-nya yang benar. Jadi, sebab bola ya begitu, harus main dengan rule. Kalau dia main, ya main yang beradab lah. Tidak hanya seperti tadi, saya kasih tahu defense-defense yang jangan ada free kick, kecuali terpaksa. selamat menikmati. sub indo by broth3rmax